Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, dalam video kesempatan ini kami ingin menyampaikan materi mengenai ringkasan sebuah buku yang berjudul asli 100, a ranking of the most infertile person in history atau 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Karya seorang Amerika non-muslim Michael H. Hart. Dia seorang profesor astronomi dan fisika berguruan tinggi di Maryland, Amerika Serikat. Dalam buku tersebut penulis menaruh tokoh Nabi Muhammad semoga damai atasnya pada posisi pertama dan Jesus semoga damai atasnya pada posisi yang ketiga. Jadi sekali lagi seluruh informasi di video ini berasal dari buku tersebut. 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah pertama kali diterbitkan pada tahun 1978. Faktanya buku ini telah diterjemahkan ke dalam 20 bahasa. Kemudian buku ini terjual jutaan eksemplar dan dibaca berbagai kalangan. Jadi dalam kesempatan ini kami hanya menyoroti tokoh Nabi Muhammad semoga damai atasnya dan Nabi Isa semoga damai atasnya seperti yang penulis paparkan dalam buku tersebut. Penulis menempatkan posisi kepada Nabi Muhammad dalam urutan pertama satu-satunya manusia dalam sejarah yang berhasil meraih sukses-sukses luar biasa dari ukuran agama maupun duniawi. Tampil sebagai seorang pemimpin tangguh, tulen, dan efektif. Kini 14 abad sesudah wafatnya pengaruhnya masih tetap kuat dan mendalam serta berakar pada kaum muslimin. Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi di kota Mekah, Zazira Arab, suatu tempat yang waktu itu merupakan daerah yang paling terbelakang di dunia. Jauh dari pusat perdagangan, seni, maupun ilmu pengetahuan. Kemudian menjadi yatim piatu pada umur 6 tahun. Dibesarkan dalam lingkungan sederhana, rendah hati, sumber-sumber Islam menyebut bahwa Nabi Muhammad buta huruf. Pada tahun 622, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Tahun 630 kembali ke Mekah selaku penakhluk. Kemudian Muhammad wafat pada tahun 632. Saat itu dia selaku penguasa efektif. Se-antero Zazira Arabia bagian selatan. Biarpun begitu, hanya dalam tempo singkat orang-orang badui ini dijiwai dengan ucapan-ucapan Nabi Muhammad telah mendirikan sebuah imperium membentang dari perbatasan India hingga Pasit Putih. Tepi Pantai Samudera Atlantik, sebuah imperium terbesar yang pernah dikenal sejarah manusia. Dan dimanapun penakhlukan dilakukan oleh pasukan muslim ini selalu disusuli dengan berbondong-bondongnya pemeluk masuk agama Islam. Jika diukur dari jumlah, banyaknya pemeluk. Agama Kristen lebih besar dari pemeluk agama Islam dalam seluruh dunia ini. Ada dua alasan pokok yang jadi pegangan penulis. Apakah pengaruh Nabi Muhammad yang paling mendasar terhadap sejarah umat manusia? Pertama, Muhammad memainkan peranan jauh lebih penting dalam mengembangkan Islam ketimbang peran Nabi Isa terhadap agama Kristen. Biarpun Nabi Isa bertanggung jawab terhadap ajaran-ajaran pokok moral dan etika Kristen, Pauluslah merupakan tokoh penulis utama teologi Kristen. Tokoh penyebarannya dan penulis sebagian terbesar dari perjanjian baru. Sedangkan Nabi Muhammad bukan saja bertanggung jawab terhadap teologi Islam, tetapi sekaligus juga terhadap pokok-pokok etika dan moral. Nabi Muhammad pula pencatat, tanda petik ya, kitab suci Al-Quran yang disalin dengan penuh kesungguh-sungguhan selama Nabi Muhammad masih hidup dan kemudian dihimpun dalam bentuk yang tidak tergoyahkan hingga saat ini tak lama sesudah dia wafat. Al-Quran sebagai pandangan Muhammad serta ajarannya terjaga hingga saat ini. Sebaliknya, tidak ada satupun kumpulan tulisan asli dari ajaran-ajaran Isa yang masih dapat dijumpai di masa sekarang seperti ini. Tidak ada Injil Yesus. Pengaruh Muhammad dengan perantaraan Al-Quran kerana besar. Pengaruh Muhammad dalam Islam lebih besar ketimbang pengaruh Paulus dalam dunia Kristen digabungkan jadi satu. Muhammad adalah suatu kekuatan pendorong terhadap gerak penahukan yang dilakukan bangsa Arab. Pengaruh kepemimpinan politiknya berada dalam posisi yang terdepan sepanjang waktu. Tidak ada kejadian serupa sebelum Muhammad. Dan penahukan oleh orang-orang Badwi tidak bisa terjadi dan tidak akan pernah berhasil tanpa Muhammad. Kekuasaan kaum muslimin membentang dari Irak hingga Maroko. Bukan semata-mata pengaruh anutan agama Islam tapi juga pengaruh bahasa Arabnya, sejarah dan budaya terbawa. Posisi sentral Al-Quran di kalangan kaum muslimin dan tertulis dalam bahasa Arab merupakan sebab mengapa bahasa Arab tidak terpecah-pecah ke dalam dialek-dialek wilayah. Dari segi inilah penulis menilai adanya kombinasi yang tidak tertandingkan antara segi agama dan segi duniawi yang melekat pada pengaruh diri Muhammad. Sehingga saya menganggap Muhammad dalam arti pribadian adalah manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Kemudian Nabi Isa. Pengaruh Nabi Isa terhadap sejarah kemanusiaan juga begitu besar. Hingga saat ini agama Kristen dengan pemeluk lebih besar dari agama yang lain manapun juga. Perlu ditegaskan bukanlah perihal pengaruh dari berbagai agama yang menjadi titik perhitungan di buku ini. Melainkan ihwal yang menyangkut pengaruh perorangan. Tidak seperti agama Islam. Agama Kristen didirikan bukan oleh seorang, melainkan dua orang yaitu Isa dan Paulus. Karena itu pengakuan jasa-jasa atas perkembangan agama itu harus dibagi kepada dua tokoh itu. Nabi Isa meletakkan dasar-dasar pokok gagasan etika dan spiritual kekristenan mengenai tingkah laku. Sedangkan teologi Kristen dikelola dasar-dasarnya oleh Paulus. Kemudian Paulus menambahkannya ke dalam bentuk pemujaan terhadap Isa sebagai Tuhan. Paulus merupakan penulis bagian-bagian penting perjanjian baru. Dan pengajur pertama orang-orang di luar Yahudi agar memeluk agama Kristen pada masanya. Isa terhitung mati muda dan yang ditinggalkan Isa hanya sejumlah terbatas pengikut. Tak kala Isa mangkat pengikutnya cuma suatu sekte kecil Yahudi. Lewat tulisan-tulisan Paulus dan khotbah-khotbahnya sekte kecil itu dirubah menjadi kekuatan dinamis dan merupakan gerakan yang lebih besar. Baik terdiri dari orang Yahudi maupun non-Yahudi. Dari situlah akhirnya tubuh menjadi salah satu agama paling besar di dunia. Akibatnya orang beranggapan Paulus lah dan bukan Isa yang lebih layak dipandang sebagai pendiri agama Kristen. Biarpun sulitnya dibayangkan apa wujud kekristenan paham Pak Paulus. Tetapi sebaiknya juga tanpa Nabi Isa agama Kristen tak akan pernah ada sama sekali. Perang agama antara mazhab-mazhab Kristen penyembelehan kejam dan pembunuhan terhadap orang-orang Yahudi yang telah terjadi merupakan kontradiksi dengan sikap dan ajaran Isa. Reformasi, pepercayaan Kristen menjadi katolik dan protestan menciptakan peperangan yang panjang. Sejak 1478, Pasehi, perang pencaplokan Spanyol hingga tahun 1648, perang perdamaian Westfalen antara umat Kristen sendiri yang merupakan ketidakpuasan katolik terhadap reformasi protestan menelan korban sebanyak 5 juta jiwa melayang. Itu adalah jumlah manusia yang sangat fantastis pada abad 15-an. Namun tidak beralasan menganggap bahwa perbuatan itu disetujui oleh Isa. Demikian pula, walau ilmu pengetahuan modern tumbuh di negeri-negeri pemeluk Kristen di Eropa Barat, tetapi tidak dianggap sebagai tanggung jawab Isa. Sebagaimana perang dalam dunia Kristen adalah perang terlama sepanjang sejarah. Dimana tidak ada menaksirkan ajaran Isa yang menyerukan untuk melakukan penyelidikan ilmiah terhadap dunia dalam artis fisik. Yang terjadi justru sebaliknya, berbondong-bondongnya masyarakat Romawi memeluk agama Kristen mengakibatkan merosotnya baik dasar umum, teknologi, maupun tingkat umum minat terhadap ilmu pengetahuan. Tumbuhnya ilmu pengetahuan di Eropa sebenarnya kultur yang diwariskan turun-temurun yang selaras dengan jalan pemikiran ilmiah. Ini sama sekali tidak sangkut pautnya dengan ajaran Isa. Melainkan berkat pengaruh rasionalisme Yunani yang jelas tercermin dalam karya-karanya Aristoteles dan Euclid adalah perlu dicatat. Timbulnya ilmu pengetahuan modern bukanlah di masa jaya-jayanya kekuasaan gereja ini. Melainkan pada saat mulainya menyingsinya Rinesan saat tak kalah Eropa sedang mencoba memperbaharui warisan sebelum Isa. Mengenai kisah kehidupan Isa, realitanya pertama sebagian besar informasi yang kita peroleh tentang kehidupan Isa tidak karu-karuan, simpang siur, tidak menentu. Bahkan kita tidak tahu siapa nama asli Yesus. Besar kemungkinan nama aslinya adalah Yehoshua, sebuah nama umum orang Yahudi, orang Inggris menyebutnya dengan Joshua. Dan tahun kelahirannya pun tidak pasti walaupun tahun 6 sebelum Masehi dapat dijadikan pegangan tanpa kepastian. Bahkan tahun wafatnya pun yang semestinya diketahui dengan jelas oleh para pengikutnya juga tidak bisa dipastikan hingga sehari ini. Isa sendiri tidak meninggalkan karya tulis sama sekali. Malangnya ajaran-ajaran Isa yang tercatat oleh orang-orang lain di luar masanya banyak ditemukan pertentangan-pertentangan satu sama lain dalam banyak pokok masalah. Seperti Matthews dan Lucas menyuguhkan versi yang sama sekali berbeda mengenai kata-kata akhir yang diucapkan Isa. Kedua versi ini sepintas lalu tampak berasal dari kutipan-kutipan dari perjanjian lama. Sesungguhnya meskipun Isa tokoh agama Kristen yang utama, dia sendiri sebetulnya orang Yahudi yang taat. Berbeda dengan Muhammad yang mengenggam kekuasaan agama dan politik di satu tangan. Isa tidak punya pengaruh politis di masa hidupnya ataupun di abad berikutnya. Dan Isa hanya memberi pengaruh dalam ruang lingkup etika dan spiritual. Apabila peninggalan Isa hanya spiritual, lalu sejauh mana gagasan spiritualnya mempengaruhi dunia? Golden Rule, jika Isa benar merupakan perumus pertama dari patokan atau petunjuk yang sudah diterima sebagai hampir prinsip yang universal, bisa kita pastikan dia layak duduk pada urutan pertama dalam data ini. Pandangan Golden Rule dalam Kristen dipersembahkan dalam Matthew 5 ayat 43-44. Tapi keku katakan kepadamu, kasihanilah mereka yang telah mengutukmu. Berbuat baiklah kepada mereka yang membencimu. Berdoalah buat mereka yang menaruh dendam kepadamu dan menganyayamu. Dan kalimat sebelumnya berbunyi, Janganlah melawan kejahatan. Jika mereka tampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu juga. Kalimat ini original Kristen. Apabila ide ini dianut secara meluas, penulis tidak ragu maupun bimbang sedikitpun menempatkan Jesus pada urutan pertama dalam daftar. Tetapi umumnya Golden Rule ini tidak bisa diterima umum secara individual. Perintah mencintai musuhmu hanyalah bisa direalisir dalam dunia yang sempurna. Tetapi tidak bisa dijalankan selaku penuntun tingkah laku di dunia tempat kita semua hidup sekarang ini. Umumnya ajaran ini tidak dilaksanakan. Dan pula tidak mengharapkan orang lain untuk melakukannya. Kepada anak-anak kita pun kita tidak memberi ajaran seperti begitu. Demikian materi video ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau didiskusikan silahkan dalam ruang komentar di bawah ini. Wabrik Taufiq wal Hidayah. Alhamdulillah hirobil alamin.